Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jumpa lagi di channel yang keren ini Channel tentang dan sekitar dunia pendidikan Saya mengingatkan, biasakan baca pas malah Assalamualaikum, sebelum menonton tayangan ini Semoga kita mendapat manfaat, mendapat nilai tambah Mendapat kebaikan dari tayangan ini Dan jangan lupa tekan tombol like, beri komen yang santun Dan subscribe, agar selalu mendapat motivasi terbaru dari tayangan ini Terima kasih, jaya kumlah bilah haid Saya mohon tenang, karena saya biasanya ngaji hanya 10 menit Jadi tenang mohon Saya kalau ngaji lama itu, pakai kitab Kalau ngaji seperti ini itu paling lama itu 10 menit Sudah lama sekali itu Satu, takut sampean itu, gak paham Maksudnya itu, kalau ngaji lama gak paham Itu sampean nanti disalahkan orang banyak Sudah ngaji lama kok gak paham Tapi kalau cepat gak paham kan nanti yang disalahkan saya Salah ibu sebah, ngajinya cepat Begini, saya mau meralat doa yang didoakan Gus Duham Minta supaya saya panjang umur Saya gak jenis kiai yang ingin panjang umur Karena begini, dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin Pernah berdoa memang Supaya umurnya dipanjangkan Sama Allah gak dijawab Tapi ada orang sepuh itu Soalnya Nabi Ibrahim makan Di, makan ini apa ini Anggur Setelah dimakan, keluar lagi Dimakan, keluar lagi Ibrahim langsung masuk kamar lagi Salat Ya Allah ini jawab Tau gak jadi, gak jadi Jadi Karena kalau umur panjang Takutnya ngalami kayak nasib orang tua Yang kalau makan anggur itu apa Balbalan Keluar lagi Tentu maksudnya Gus Duham itu ya Umur panjang, sehat, walafiat Tapi beliau tadi gak ngomong seperti itu Makanya itu bahaya itu Kalau luar lagi sampai Begini Dalam 10 menit ini saya mau matur Memang saya niati dari rumah Beberapa bed yang biasa dilantunkan Habib saya Itu semuanya hampir dari ulama-ulama Top dunia Termasuk dari wali-wali kutub Tentu min mukad dimihim wa min benihim adalah Habib Abdullah Al-Haddad Yang paling saya seneng dari sekian itu adalah Siiran ya atau nagman Lawla ka yazi natal wujudi ma toba aisi walah wujudi Lawla ka umpomo raunau taishiro ya Rasulullahullah Taish jenengan ya Rasulullahullah Andekan tampak engkau ya Rasulullahullah Ma toba mengkara tahu nyaman apa aisi Apa penguripan ingsun Walah wujudu lan ora wujud ingsun Nah terusannya yang saya paling seneng dari itu adalah Walah taron nam tu lan ora nyanyi-nyanyi ingsun Taron nam tu melantunkan penikmatan Walah taron nam tu Saya tidak akan melantunkan penikmatan Fi sholati ing dalam sholat ingsun Jadi saya mohon semua yang hadir disini Setiap sholat atau sujud Itu anggap penikmat terbesar Karena nanti ketika anda ketemu Allah Status terbaik kenangan jenengan di dunia adalah pernah sujud sama Allah SWT Sampai tentu malu termasuk ahbah bin mustafa Kenangan yang berapa terbang untuk ratau sujud Apa pernah saya ngibing untuk ratau moco sholawat nak ada omah Begitu ya saya ini termasuk penggapal Quran Karena saya pada saat pada tafid Ojo pernah semakan ngeres pendak semakan Sekali ini kamar tidak Sama-sama sholawatan disini selaneng omah nyetel dambut Jadi ibadah itu itu sirraf wa ala niyah Jadi disini itu ala niyah nanti di kamar buktikan Terutama ini yang kru ahbah bin mustafa Jangan-jangan setelah di kamar gak semangat Karena gak ada yang nonton Jadi buktikan kalau anda tetap semangat meskipun sendiri Meskipun resikonya kalau ada nginceng ini agak apa gimana sendiri kok semangat gitu Tapi ini penting saya utarakan supaya ilmu itu abadi Sehingga para wali itu kalau sujud Itu meminta akhiru ahdi Supaya itu akhir dari perjalanannya Makanya banyak diantara mereka dicuruti Allah mati dalam keadaan sujud Taukah bundet dalam keadaan sujud Yang paling masyur tentu kita dengar Abahnya Habib Jabah Itu syaratnya itu tadi Beliau atau semua saja orang siapa saja yang baik Harus merasakan Andekan tanpa ajaranmu ya Rasulullah Maka saya tidak pernah menikmati Ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud Saya itu kalau sholat itu senang sekali Saking senang saya Saya itu berharap benar-benar itu kenangan terbaik saya di dunia ini Karena nanti setelah kita ketemu Allah Bayangkan misalnya kamu di video Nanti dipertontonkan oleh Allah Di depan makhluk Ditonton rokokan, terus didelok beloknya terbang Kira-kira kamu malu enggak? Rebutan jajan pas duncalo Habib Sharif Wah itu kan ya benar barang halal Tapi kalau nanti dipertontonkan Allah Pas sujud mewangis Tapi dicek lagi Ternyata yukbo juayu gagal Tapi nanti yang kita akan senang sekali adalah Ketika kita sujud dan disujud itu Mohon ridhani Allah SWT Maka resep dari Rasulullah SAW Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir anda Jadi setiap kali anda sholat Kamu harus berkeyakinan itu sholat terakhir anda Sehingga itu serius Makanya kata Syed Azabidi pengarang kitab Itakhaf Sujud adalah jati diri kamu Sujud adalah identitas kamu Sujud adalah kesetatusan kamu Kita adalah hamba Allah Tentu ciri khas hamba adalah tunduk kepada Waswanahu wa ta'ala Dan implementasi secara fisik Berupa apa? Sujud Maka surat pertama dalam Al-Quran Yaitu surat ikhra ditutup dengan Kamu sujud dan kamu pasti dekat Allah Kamu tidak usah khawatir Saya dimana-mana kampanye Kamu tidak usah khawatir Sujud saya diterima enggak Enggak penting itu Karena diterima apa enggak diterima Pernah ditegir sujud itu sudah luar Biasa Kalau ada yang provokasi Apa gunanya sujud Kalau enggak diterima Allah Itu provokator Itu pasti setan Kenapa saya katakan provokator Berarti anda janggal Atau anda Janggal Iskal kalau dalam bahasa Arab Dengan sesuatu yang jelas benarnya Hanya karena kamu minta upah Itu kriminal Kalau dalam dunia islas itu apa? Misalnya gini Saya memberi contoh gampang saja Peci saya ini warnanya apa? Hitam Terus saya bilang gini Saya katakan hitam Kalau kamu bayar saya 1 juta Kalau enggak dibayar 1 juta Saya bilang putih Itu waras apa waras? Apa gila itu? Gila kan? Kebenaran harus diomongkan kebenaran Tanpa presentasi Dapat upah atau tidak dapat? Sekarang sujud kepada Allah Itu keharusan seorang Hamba Buah diwales pengiraan Buah Tapi itu kebenaran Seperti saya mengatakan 1 tabah 1 2 Buah dapat hadiah Tidak dapat hadiah Akan saya katakan 1 tabah 1 2 Kenapa kita ikhlas Dalam mengatakan 1 tabah 1 2 Tapi tidak ikhlas Mengatakan Allah itu Tuhan Nunggu kalau digaji Dapat surga Itu dalam logika ikhlas Itu masalah besar Jika nanti orang-orang Yang tidak ikhlas Itu nanti Dipertanyakan gini Sama Allah Laulam ahluh janatan Walah naron Alam akun ahlan Anku to'a Andekan saya Tidak bikin surga Maupun tidak bikin neraka Jangan-jangan Saya ini sudah Tidak layak Dito'ati Menurut kalian Makanya Allah ini Mengingatkan kita Kita akan selalu mengatakan 1 tabah 1 itu 2 Baju yang dipakai Ahbah bin Mustafa Putih Tanpa harus ada yang Menggaji Kenapa ketika Kita sujud sama Allah Kok minta digaji Kalau tidak Tidak mau sujud Ini hamba apa-apaan Nah ini makanya Kita terus Latihan ikhlas Sangking ikhlas Nanti terus nyaman Setelah begitu nyaman Setelah nyaman itu Bisa taron Bisa nyanyi-nyanyi Kesil dalam sholat Tentu bukan nyanyi Beneran Nanti sholatnya batal Tapi itu Betapa orang-orang Dulu Sangking sholatnya Sampai ingetikan gitu Itu favorit saya Jadi Saya mohon sekali Nikmati kebenaran ini Karena itu Kesejatian kita Itu status kita Kenangan kita terbaik Di dunia adalah Bahwa kita di dunia Pernasuh Sujud Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Teman-teman Terima kasih Setelah menopat video ini Semoga akan manfaat Bagi kita semuanya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Ini kita akhli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax